Awal mulainya, aku emang mau beri pulsa, jadi aku jalan sendirian, gak ada yang namenin aku, tapi aku gak sadar di belakangnya itu memang ada yang ikut atau gimana, jadi udah aku sendiri aja jalan kan, di gerang, aku udah ikut aku beri pulsa, itu dia belum ada, aku gak sadar dia ada di belakang aku, samping aku kan mau ada bapak-bapak, mas tengah pulsa, udah aku selesai, aku belum sempat tengok belakang, baru dengan tempat sampah, aku buang pulsa itu, Saat aku balik badan, baru balik, balik, dan setelah langkah itu juga masih nyerong badan aku, dia langsung gini, langsung ngerakul, sampai pak laku itu gendang, dia gak sempat ngelak, bener-bener pak laku itu dorong karena panceng Seusai viral kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jalan Raya Pondok Gede, Makassar, Jakarta Timur, pihak kepolisian kini tengah lakukan penyelidikan Menurut Kapolsek Makassar, Kompol Zaini, pihaknya belum menerima laporan dari korban, namun ia telah mengetahui pelaku sempat diamankan masa Baiknya untuk kejadian viral kemarin di Medsos Info Bambuaya, sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut karena dari korban sendiri sampai saat ini belum datang untuk melaporkan kejadian tersebut Jadi kalau terkait dengan ini kan deliknya delik aduan, jadi masih kita cek untuk korbannya dan pelakunya, infonya pelakunya dibawa ke kantor polisi Tapi sementara kita cek, sudah turun untuk mengecek di lapangan untuk tempat kejadian perkaranya Saat ini pihak kepolisian seperti apa bang, tindakan atau tindakan yang dilakukan akan dilakukan setelah video ini viral bang Yang pertama tetap kami urut TKP-nya, dari TKP kan kemarin infonya sudah ada pelaku, sudah tertangkap pelaku Makanya kami berusaha untuk melakukan penyelidikan, untuk mengecek pelakunya, kemudian untuk tindakan lanjut tergantung dari korban itu sendiri